hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan logistik ID yaitu channel yang selalu membahas permasahan laptop dan komputer ya pasti tentang laptop dan komputer teman-teman jangan lupa like subscribe channelnya agar channelnya bisa berkembang enggak mau enggak apa-apa enggak mau juga sudah mampir pun sudah terima kasih saya ya Nah ini untuk laptopnya ini laptop bagus ya laptop gaming tub dan video kali ini yaitu yang berjudul cara melepas harddisk dan memasang harddisk ya yang pertama teman-teman itu mencopot ininya bautnya ya bautnya Bagaimana nama secara nyopot bautnya ia tinggal dipakai obeng dicolok bautnya diputar ke kiri ya Nah ini ya copot bautnya dari pinggir-pinggir sini semuanya ini sudah saya copot ya bautnya cuma ada di belakang saja jadi saya akan videokan tentang cara buka casingnya ya kalau baut udah saya copot teman-teman tuh kuku yang ada di kaca itu bautnya cuma segitu ya sedikit untuk laptop seri tube gaming ya fx 504 Hai nah teman-teman cara bongkarnya yaitu memakai kuku atau misalkan sayang kuku ya pakai berbahan plastik ya seperti bekas kartu indosat gitu ya yang tipis-tipis seperti ini tinggal diseret ya pakai kuku seperti ini pelan-pelan saja ya Nah seperti ini kalau misalkan sudah kebuka ya semuanya seperti ini sudah nyelengkat nyelengkat nah teman-teman tinggal dibuka seperti ini nih nah gampang ya mudah untuk seri tube gaming ini cara bukanya mudah ini ya tutorial tentang bongkar casing lah cara bongkar cara casing melepas harddisk dan memasang harddisk nah kita pertama ini bersihin dulu ya ini banyak debunya banget karena udah setahun katanya belum apa belum pernah dibuka atau dibersihin ini dari kipasnya ini laptopnya keren ya jadi kipasnya ada dua biasanya laptop kipasnya ada satu ya ini kipasnya ada dua dua teman-teman bagus nih dingin emang biasanya laptop gaming itu kipasnya ada dua ya jadi agar nggak panas mesinnya gitu nih debunya udah jadi ini ya lumut ini Aduh kalau suhunya nggak keluar ini bahaya ya bisa menyebabkan overhead laptop mati mendadak kepanasan ya Oke teman-teman cara melepas harddisk nya itu itu seperti apa ya saya akan deketin dulu seperti ini nah seperti ini ya ini tuh harddisk biasanya di harddisk ini dia terdapat bracket dan bracket itu ada bautnya ya jadi belum bisa dilepas tentunya kita harus buka baut yang ada di bracket ini biasanya ada dua lah atau tiga gitu kalau buka seperti ini ya biasa dicolok diputar dicelupin jangan dicelupin harddisk kayak merusak ya Nah ini kan ada bracketnya kalau teman-teman mau ganti harddisk atau ganti SSD ya ini dicopot dulu bracketnya ya bracketnya dicopot nanti bracketnya dipasang di HD di harddisk baru atau SSD baru ya prosesnya sama kalau misalkan teman-teman upgrade SSD misalkan sama kayak gini ya cara bongkarnya cara pasangnya sama nanti ini eh eh susah nih susah ada bautnya nih belum kayaknya ada baut yang belum dipasang nah kita udah buka nih teman-teman kita tinggal copot saja ya eh susah ini Hai naik-naik ya ada bautnya nih Oh ada bautnya kan ketinggalan nah copot bracketnya seperti ini lalu teman-teman pasang di harddisk baru nah ini harddisk baru ya karena ini laptop harddisknya rusak temen-temen harddisk itu kalau rusak emang nggak bisa diservis jadi modalnya ganti baru nah ini cara masang harddisk baru seperti ini mudah cuma perlu begini ya keberanian gitu seperti ini teman-teman tinggal masukin sesuai tempat yang tadi posisi yang tadi ya tinggal di slide ke ke dalam ya kalau misalkan sudah masuk tinggal dibaut lagi bracketnya Hai nah agar tidak goyang-goyang tidak lepas gitu ya sering nih laptop nggak kebaca gara-gara nggak dibaut bracketnya nih jadi lepas gitu nggak bisa masuk Windows jadi harus dibaut dulu kalau udah ya teman-teman tinggal di masukin lagi casing bawahnya ya ditutup lagi seperti waktu seperti itu aja Mas seperti itu itu aja ya enggak susah mudah mudah nggak perlu kita berkeringat nggak perlu kita bernafas-nafas aja kalau nggak bernapas enggak mati kita ya bernapas mau bernapas ya nggak perlu ngeliat Mas perlu kalau nggak ngeliat ngeliat kita ini ya salah nyolok nanti salah buka nah ini diusahakan harus ini ya harus rapi kenapa Mas harus rapi ya harus rapi Nah kalau misalkan sudah rapi sudah rapet semuanya ya tinggal dimasuk-masukin lagi bautnya jangan lupa juga untuk seri asus ini pasang baut jangan terlalu kencang kenapa Mas bisa menyebabkan bautnya mati total kok bisa Mas bisa dia kalau misalkan tembus ke motherboard motherboardnya konslet ya sedangkan baut kan berbahan besi berbahan besi ya konslet jadi jalur-jalur listrik itu rusak nanti kalau misalkan kena baut ya jadi jangan terlalu kenceng kalau misalkan sudah seret maya dilepas gitu ya jangan terlalu dalam gitu rata-rata asus kayak gitu kekencangan baut bisa nggak bisa ngecas nggak bisa hidup gitu itu gara-gara baut oke ini di silakan dipasang lagi baut semuanya ya pasang selanjutnya apa Mas selanjutnya nanti kita tes nyala dan kita cek di bios apakah sudah terbaca apa belum kalau belum kita banting laptopnya jangan ya jangan dibanting rusak Oke kita nyalain dulu teman-teman dan kita cek apakah sudah terbaca atau belum kalau misalkan sudah terbaca ya step selanjutnya paling teman-teman tinggal install Windows aja kursi install masih ya harddisk baru atau SSD baru itu kan belum ada sistemnya jadi harus di install Windows Oke kita coba masuk bios dulu ya nah nanti dia akan masuk biasa sendiri seperti ini kenapa dia masuk biasa sendiri sendiri karena belum ada sistemnya ya ini harddisk yang sudah kebaca eh 1000 giga ya berarti satu tera nah kelihatannya saya perbesar dulu ya berbesar nih port 4 HDD device tipe harddisk 1000 GB nah satu tera ya satu tera berarti sudah kebaca teman-teman nah selanjutnya paling teman-teman tinggal install Windows cara installnya gimana Mas cek di deskripsi ya secara install Windows di harddisk baru atau di SSD baru ada di flashlist channel saya ya oke teman-teman info atau tutorialnya cukup sampai disini saja terima kasih sudah hadir sudah mampir sudah menyimak ya jangan lupa like subscribe channelnya agar channelnya bisa berkembang ya bisa terus lanjut gitulah nah enggak mau gak mau subscribe enggak papa enggak papa enggak subscribe juga ya sudah hadir pun sudah terima kasih saya oke teman-teman silahkan praktekan ya jangan takut mencoba jangan takut salah semoga berhasil oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih.